Hai guys, welcome back to my channel Hari ini aku mau buat video kayak summer get ready with me gitu Ini kayak makeup yang aku pake setiap hari hampiran Kalau misalnya aku lagi makeupan Dan karena hawanya tuh super panas Jadi aku pengen kayak makeupnya lebih tahan lama Terus juga tetep kelihatan natural gitu So ya, let's get into it Nah terakhir-terakhir ini tuh aku suka pake tinted moisturizer Atau aku barusan nyobain itu tinted sunscreen ini Dari OAC Dua-duanya sama bagus sih Cuman tuh lebih ke Kayak kalian kepengen lebih ada coveragenya Atau lebih pengen sheer Soalnya tuh kalau pengen yang sheer Kalian bisa pake yang ini yang tinted sunscreen Tapi kalau kalian lebih kepengen coverage Kalian bisa pake yang tinted moisturizer Dan aku kepengen juga tuh makeupnya super glowing Jadi aku mau pake highlighter dulu Nah terakhir-terakhir ini tuh aku suka pake Jadi kalian tau gak sih ada dulu tuh zaman dulu banget Itu tuh ada liquid highlighter tuh yang super terkenal Ini yang di Iconic London itu Nah tapi ini punya aku udah kedaluarsa Jadi aku gak berani pake lagi Ini sekarang tuh aku lagi ngepakein Rain dari Rain Beauty Highlighter mereka Ini yang brilliant Ini aku suka pake di seluruh muka aku Dan aku nge-applyinnya tuh pake brush ya Jadi pertama-pertama aku bener-bener Taruh ini highlighter di seluruh muka Disitu aku blendin pake brush aku Oh by the way juga Aku udah pake skincare aku juga ya Skincare juga penting banget Supaya makeupnya itu ngerekat gitu Ini aku barusan ngepindahin lighting aku Aku baru sadar kayak lightingnya terlalu di pinggir gitu Sekarang aku berusaha lebih ketengahin dikit Ini aku udah blendin semua Kayak gini nih hasilnya Terus aku mau pake tinted sunscreenku dari Oasi Ini aku dikirimin sama mereka Dan aku memang suka sih Dia tuh super sheer Jadi kalo buat kalian yang kepengen ada coveragenya Kalian bisa campurin aja sama foundation kalian Tapi aku lagi seneng pake yang sheer aja gitu Meskipun ini ada bekas-bekas jerawat yang kelihatan Aku gak masalah Soalnya aku terakhir-terakhir ini juga lebih kepengennya tuh Makeup-makeup yang natural-natural aja Apalagi kalo panas gitu Ada kalo pake banyak makeup kayak gak enak gak sih Kayak berasa berat banget Terus aku tuh barusan juga Habis liburan sama temen-temen aku ke Singapura Aku pengen liburan sekali lagi gitu Bareng sama temen-temen sebelum aku nikah Dan itu tuh ujung-ujungnya aku juga pake makeupnya kayak gini nih Bener-bener cuman tinted sunscreen ini aja Terus dibedakin sama concealer sedikit Blush sedikit Oh sama ya pake lipstick sih Soalnya menurut aku memang Dulu aku tuh jarang loh pake lipstick tuh Terus setelah akhirnya tuh di foto Waktu itu entah aku pergi kayaknya sama temen aku Terus aku pake kayak makeup semuanya kecuali lipstick aku Hasilnya tuh jadi kayak aneh banget Terus pucet gitu Makanya aku start pakein lipstick Dan aku juga ngerasa maksudnya kalo kepengen gak keliatan pucet Meskipun makeupnya super tipis itu Harus pake lipstick sih Lipstick atau lip tint Pokoknya sesuatu gitu buat ngewarnain bibir kalian Itu bener-bener tinted sunscreennya tuh gak kerasa sama sekali Sampai aku waktu pake itu kayak lupa gitu Aku pake makeup Sangking bener-bener tipis banget Ringan, lightweight Ini aku pake concealer-nya Make Ava Ini nomor 2 yang light to medium Aku cuma pakein di bawah mata aku Terus jidat sedikit Terus ini di pinggir-pinggir hidung Soalnya tuh sering banget kayak merah Sama di dagu sedikit Aku punya pertanyaan buat kalian Jadi aku pengen tau Kayak kalian lebih prefer short form videos Atau yang long kayak gini Kalo buat aku sendiri Jujur aja aku lebih enjoy ngebuat yang short Soalnya tuh lebih simple aja gitu ngebuatnya Tapi yang long form kayak gini aku juga suka sih Soalnya lebih bisa ngobrol-ngobrol Aku ngerasanya tuh kalo biasanya aku nontonin youtuber-youtuber Kalo cuma nontonin shorts tuh Kita kayak gak bener-bener tau gitu Sama orangnya sendiri Sama youtuber-nya itu Tapi well ya Ngeedit long form videos kayak gini tuh lumayan lama banget Soalnya aku tipe orang yang procrastinate Ngeundur-undur terus Jadi ntar ngeedit sedikit Terus ke distract Terus kayak yaudahlah besok aja lagi Terus dikit-dikit Terus jadinya kayak super lama banget gitu Itu aku mesti memperbaiki diriku sendiri sih Soalnya aku memang mostly aku suka ngeprocrastinate Jadi emang harus ngelawan gitu ya Kayak supaya lebih gak ngeprocrastinate Dan juga aku pengen tau buat kalian disini tuh Kalian tuh suka ngegame atau enggak Atau hobi kalian tuh ngapain gitu Kalian suka nonton anime Atau kalian suka main game Ya cuma nonton-nonton aja gitu Kalo aku sendiri tuh aku suka banget ngegame Kadang tuh aku ngerasanya kayak Aduh kok aneh banget gitu ya Ada rasanya tuh aku kok suka ngegame Cuman emang fun sih Ngobrol-ngobrol sama temen Apalagi kalo mainnya sama temen gitu Jadi sambil ngobrol-ngobrol Sambil ngegame Jadinya tuh kayak ngakak-ngakak bareng aja gitu Wait, aku mau ngebalasain ini Beauty Blender-nya Traged-traged ini tuh aku suka Jadi ngeapplyin concealer Terus foundation aku semuanya Habis itu aku blendin pake Beauty Blender Aku ngerasanya itu hasilnya juga lebih bagus Kalo pake brush kan kayak Brushnya tuh gak bisa ngeresep produk-produk yang tersisa gitu Yang kayak kebanyakan dikit mungkin di muka kita Dan kalo pake Beauty Blender ini tuh Dia lebih bisa ngeblendin semuanya Dan produk-produk yang berlebihan gitu Bisa keangkat juga Aku ngerasanya jadi hasilnya lebih bagus aja gitu Kalo kalian langsung pake Beauty Blender-nya Untuk ngeapplyin itu juga Menurutku bagus-bagus aja sih Cuman itu kalian bakal lebih butuh Lebih banyak produk Daripada kalo kalian tuh ngeapplyin dulu Pake brush terus pake Beauty Blender-nya gitu Dan juga aku tuh dulu Sering banget nge-livestream games Cuman itu sekarang-sekarang cuman kayak Kalo ada waktu aja gitu Soalnya emang mau jadi livestream gamer Apalagi di Twitch gitu Menurut aku memang agak susah Jadi aku cuman kayak ngelakuin Kalo bener-bener mau jadi full-time job Buat kayak kerjaan kita gitu Menurut aku susah Itu cuman bisa dibuat kayak Nisi waktu luang aja Terus kayak dapet duit jajan dikit lah Dari livestream nge-game itu Cuman sekarang-sekarang aku udah gak ngelakuin lagi Aku lebih fokus ke buat konten aja Soalnya memang menurut aku Meskipun aku masih belum dapet penghasilan Tentap gitu Dari ngebuat konten kayak gini Cuman tuh at least Kayak aku dapet Banyak offer dari brand-brand Kayak barter Aku ngebuatin konten buat mereka Terus mereka kirim aku produknya Itu aku cukup senang sih Dan menurut aku kayak Kayak gak tau Lebih worth it aja kayaknya Jadi nge-game tuh bener-bener aku Kayak cuman hobi Sometimes kalo aku lagi keping Ngoceh-ngoceh Baru aku kayak ngelivestream gitu Soalnya aku lumayan cerewet orangnya Jadi Ya Anyway Nah untuk blush Ini aku mau pake dari Upmost Beauty Itu namanya Rosy Glow Serum Blush Mereka ngirimin dua warna Sunset Beam Sama Berry Sorbet Tapi hari ini aku mau pake yang Berry Sorbet Oke Aku ada ngebuat shorts Pake blush ini Dan Itu blushnya super sheer Jadi bener-bener bagus banget Buat everyday makeup look Dan di videonya itu Aku nge-mix Dua warnanya ini ya Cuman sekarang ini aku cuman mau pake Si Berry Sorbet aja Buat kalian yang nge-game Kalian biasanya nge-gamenya tuh apa nih Kalo aku sendiri itu Aku biasanya suka main Valo Tapi Valoran aku jarang sih Kayak soalnya terlalu intense Dan aku gak gitu jago Cuman seneng aja gitu Kadang kayak seru aja Main rame-rame sama Temen-temen Tapi Mersely Aku suka main Genshin Sama Ager-ager ini tuh Aku suka main Hongkai Impact Really fun Kalo kalian yang suka nge-game Belum pernah nyobain game itu Kalian harus nyobain Nih Blushnya tuh kayak gini Super sheer Tapi tuh masih tetep ada warnanya Bermen keliatan natural Dan aku ngerasanya tuh Pipinya jadi lebih keliatan glowy juga Ini kayak bagus gitu buat base Kalo kalian ngerasa blushnya tuh Kurang nyala gitu warnanya Kalian bisa tambahin Pake powder blush lagi Di atasnya itu Jadi blush kalian juga bakal lebih tahan lama juga Soalnya itu Kalo kalian pake makeup seharian Yang pertama kali hilang Itu tuh bukan foundation kalian Tapi itu blushnya dulu Jadi warna blushnya tuh bakal lama-lama Memudar gitu Ini aku mau nge-set Aku mau nge-set makeup aku pake Hydra Stay Radiant Finishing Powder Ini Louis powder dari Makeover Ini udah lama banget launchnya Cuman menurut aku powder ini bagus sih Aku enjoy banget pake ini Soalnya tuh hasil makeupnya juga gak keliatan kayak dead matte Kayak masih ada sheennya Keliatan hasilnya tuh kayak natural gitu Kalian ngerasa gak sih Makeover itu tuh kayak MAC Yang mereka tuh punya semua Kayak kalian mau nyariin semua produk itu di Makeover ada Kayak MAC Dan produk-produknya Makeover itu juga mereka tuh Ngebuatnya bukan asal-asalan juga gitu Bagus-bagus Ini kayak MACnya Indonesia Oke next Aku mau pake bronzer Terus aku juga mau ngetebelin lagi dikit blushku Soalnya kalian lihat sendiri ini hasilnya jadi super sheer Dan aku suka banget sama blush Jadi aku bakal nge-tumpukin lagi Dan kalian udah ngeliat gak sih Guel tuh nge-launchin big blush Gila itu blushnya bener-bener bagus banget sih kelihatannya Aku udah order Aku udah order dua-duanya Ntar aku kasih review Aku sendiri kayak excited gitu Buat nyobain itu blushnya Dan lately tuh memang blush lagi nge-trend banget gitu ya Dan kebanyakan kayaknya tuh yang nge-trend banget itu Liquid blushes Liquid atau cream Pokoknya yang lebih kayak versi cair-cairnya gitu Menurut aku kayak Dia tuh ngebantu banget Supaya blush kalian tuh juga Tahan lama Seharian Tahan seharian Jadi supaya warnanya lebih nge-pop Terus juga kalau kalian nge-layerin banyak tekstur gitu di makeup kalian Itu pasti makeupnya juga kelihatannya hasilnya lebih bagus juga Aku mau pake dua blush Jadi yang satu tuh punya triina The blush Nomor 103 Dan satunya tuh punya bare minerals Namanya That Peach Dark Aku pakein yang bare minerals dulu Warnanya tuh peach Dan dia tuh juga sheer gitu Nah kayak menurutku sih Langsung kelihatan ada warnanya Tapi super soft Dan aku di diriku sendiri itu Aku ngerasanya Kalau aku cuma pake warna peach Itu tuh kayak Kulitku jadi kelihatan gosong Ya gak sih? Kalau kayak gini Kelihatan gosong gitu Jadi makanya aku suka nge-kasih Kayak warna rose Atau pink Di atasnya lagi Jadi gak bener-bener kayak Super peach gitu Aku blendin lagi Sama bronzernya Supaya blush Dan bronzernya tuh nyambung Terus aku pake highlighter Punyanya Maybelline Master Chrome Yang molten gold Ini highlighternya bagus banget juga nih Super blue lighting Oh dan juga aku ngerasanya Terakhir-terakhir ini Highlighter kayak lagi In lagi gitu gak sih? Karena semua orang lagi Suka-sukanya sama dewy skin Tapi gak segila Kayak jaman dulu Ngerti gak sih? Kayak jaman tahun Berapa ya? 2018 2019 Kayak orang-orang gila banget Sama highlighter Kalau sekarang ini kayaknya Lagi trendnya tuh blush gitu ya Dulu aku juga obses banget Sama highlighter Aku sampe koleksi highlighter Highlighter Tapi sekarang-sekarang ini Aku juga Karena gak tau ya Kok bisa kayak Pokoknya siap kali liat blush ini Sudah di kayak Seneng banget Nih SK Kapan hari ada ngeluarin Eyeshadow palette baru Kayaknya ada beberapa warna ya Cuman aku Cuman ngambil yang Steel And Aku suka sih buat makeup Kalau misalnya Mau yang super natural banget Warnanya tuh kayak Cool tone Tapi coolnya itu Menurut aku bukan yang cool banget Sampai kayak Keliatannya yang super gelap gitu Makeupnya Enggak Pas lah Bagus sih pokoknya Kalau kalian kepengen punya Eyeshadow palette yang natural Warnanya tuh Gak terlalu orange Lebih cenderung ke cool Ini kalian harus nyobain Yang pertama Aku mau ngambil warnanya Yang Cashmere beige Taruh di crease aku Juga jangan lupa Subscribe ke channel aku ya guys Bantu aku Untuk nge-reach 1,000 subscribers By the end of this year Nih sekarang kita lagi di 360 Sesuatu Dan Gogo tahun ini tuh Aku kepengen buat YouTube aku Jadi 1,000 subscriber So ya Mohon bantuan ya Kalau kalian ada Masukan gitu Menurut kalian Video aku tuh Kurang kayak gimana Let me know On the comment Oh by the way Ini aku pake warna yang Steel sky Di outer corner Dan juga lower crease aku Supaya Lepak aku Lebih terdefinisi Kayak kayak gini aja Aku bener-bener tipis-tipis banget Buat bawah matanya Aku langsung pake aja Nah ini aku langsung Nyampurin dua warna ini Terus buat inner cornernya Aku mau pakein Warna mereka yang ini Terang banget Ini namanya Diamond crush Kayak agak glitter Glitter gitu Untuk ngasih Highlight di inner corner Itu menurut aku Buat mata aku Yang kayak gini Itu tuh paling pas Kalau aku pakenya tuh Di bagian atas ini Jadi jangan sampai Ngelewatin Jangan sampai ngelewatin Bawah mata aku sini Jadi bener-bener Kalau bisa tuh Letaknya di atas aja Jadi supaya mata aku tuh Nggak keliatan kayak Pelekan banget Terus juga Keliatanannya tuh Lebih rapi Juga Nge-ngasihin produknya Terus sedikit-sedikit ya Terus kalian build up aja Jangan yang langsung Ngambil banyak Terus langsung Dep gitu Biasanya kayak Ngeliatan kotor Itu buat aku sih Kurang rapi Terus Aku mau nyobain Ini eyeliner Dari Upmoist Beauty juga Ini aku belum nyobain Mereka ngasih aku Eliner mereka Ini namanya Two in one Eyeliner serum Dulu kayaknya Aku pernah punya Eliner mereka Dan aku enjoy juga Cuman aku memang Jarang pake Liquid Eliner kayak gini Aku lebih enjoy Pake kayak gel liner gitu Atau kalian bisa pake itu Eyebrow pomade kalian Jadikan aligner Itu menurut aku Biasanya Eyebrow pomade itu Bener-bener kayak Waterproof Jadi gak bakal Nge-transfer ke bawah mata kalian Gila ini brushnya Berbeda Tajem banget sih Ngebuat alignernya Susah banget guys Gak paruh Gak sama gak sih Oh well Itu pakan lah ya guys Kadang emang Buat aligner Hoki-hokian Susah Untuk lips Aku mau pake lip oil Dari bit beauty Ini yang cotton Aku suka banget Sama finishnya Dan dia juga cukup Ngelombapin Cuman itu Aku ngerasa Kadang itu agak Berat gitu Di bibir Kayak kerasa gitu loh Kalo pake Something gitu Di lips aku Tapi aku suka banget Sama lip oil ini Soalnya tuh Dia bener-bener ngeisi Garis-garis bibir aku Dan Shiny juga Terus tuh Coveragenya juga cukup Jadi tuh Bibir aku tuh kan Pinggir-pinggirnya tuh Agak kayak gelap gitu kan Pinggirnya tuh Agak hitam-hitam gitu Dan ini tuh ke cover gitu Kurang apa lagi Kayaknya gak ada ya Cuman alignernya yang jelek Oh well Sekarang tinggal Tee sprayin Aku pake Spray dari Mario Bodescu Yang Aloe Vera Yang Omel Sama lavender Harumnya enak banget Harum lavender gitu Ini biasanya aku Kayak Bawa-bawa Jadi kalo misalnya Kerasa kepanasan Nanti aku semprot gitu Kemarin waktu di Singapura Aku gituin Kayak enak gitu Refreshing banget Oke here Here's the final look Dan oh Buat kalian yang oily Mungkin kalian bisa Pake loose powder Terus di bake Dan paling aku tuh Bakal bawa Kayak face powder gitu Di tas aku Buat aku ngetouch up aja Dan juga buat kalian Yang suka ngetouch up Juga gitu Kalian tap dulu Pake tisu Muka kalian Habis itu baru kalian Taruh powdernya Supaya jadi itu Tisunya ngeser Keringat Dan juga Oil-oil Muka kalian Misalnya kalo kalian langsung Pakein tisu Itu bakal kayak Makeupnya kelihatan cakey banget Alright guys That's it for now Bye I'll see you guys Next time I'll see you guys